Jangan lupa like, komen yang menarik dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United. Sebelum dihantam cekdera panjang. Usepuli, back 23 tahun itu kesulitan untuk mendapat kesempatan tampil reguler. Demiral tercatat sebagai pemain yang mencetak gol pembuka di Euro 2020 kemarin. Meski itu adalah gol bunuh diri. Kala Turki dihajar Italia 3 gol tanpa balas. Band United ngamuk di bursa transfer, beli Faraneh dan Ripier. Band Johnster United mengamuk di bursa transfer. Setelah berhasil mendapatkan General Sancho, Band United siap merogah kocek dalam-dalam. Demi mendapatkan rapail Faraneh dan Kiran Ripier sekaligus. Pelatih oleh Gunung Soldier sudah menyatakan lini belakang yang kropos menjadi kelemahan terbesar Man United musim lalu. Untuk hitung Man United sedang berburu pemain belakang di bursa transfer musim ini. Tidak tanggung-tanggung. Dillibel mengklaim Man United sedang berusaha membeli Faraneh dan Ripier sekaligus. The Red Devil dikabarkan harus mengeluarkan 68 juta poster league atau setara 1,36 triliun rupiah. Kontrak Faraneh dengan Real Madrid menyisakan 1 tahun. Pemain asl Perancis itu diakini bisa didapat Man United dengan harga 50 juta poster league. Faraneh dikabarkan sudah sepakat bergabung dengan Man United. Namun manajemen Man United harus bisa meyakinkan pihak Real Madrid. Melepas back 28 tahun itu. Pasalnya Madrid sudah kehilangan Sergio Ramos ke PSG. Sementara Ripier yang merupakan mantan pemain Tottenham Hotspur akan berharga 18 juta poster league. Kontrak Ripier dengan Atletico Madrid akan berakhir pada 2023. Juga berhasil mendapatkan Faraneh dan Ripier sekaligus. Soldier kemungkinan besar akan menggunakan 3 back-around non-bisaka. Harry Maguire dan Faraneh di lini belakang. Sementara Ripier akan bermain di saip kanan Man United. Man United sebelumnya sudah mencapai kesepakatan dengan Borussia Dortmund untuk transfer Jadol Sancho. Sebesar 73 juta poster league. Pengumuman kepindahan Sancho akan dilakukan setelah winger 21 tahun itu menjalani tes medis. Krusial MU segera perpanjang kontrak Bruno. Manchester United sudah mulai bergerak untuk memperpanjang kontrak gelandang asal Portugal Bruno Fernandes. Pada musim panas ini, playmaker The Reds Deville itu dianggap krusial sehingga perpanjang kontraknya menjadi agenda penting saat ini. Bruno Fernandes memang menjadi pemain krusial bagi Manchester United sejak didatangkan pada Januari 2020. Setelah mengejarkan kaki di Old Trafford, Bruno Fernandes langsung menjadi pembeda bagi The Reds Deville. Musim lalu adalah yang terbaik bagi Bruno Fernandes. Ia menjadi pencetak gol sekaligus pecatat asis terbanyak yang dimiliki The Reds Deville dalam satu musim. Fabrizio Romano mengklaim Manchester United ingin mengamankan jasa Bruno Fernandes. Kini manajemen The Reds Deville tengah menawarkan kontrak baru kepada sang playmaker. Menurut laporan Romano, Manchester United punya alasan yang kuat untuk memperpanjang kontrak Bruno Fernandes. Pertama, mereka mengapresiasi kinerja Bruno Fernandes. Sang playmaker telah menjadi pemain yang sangat krusial bagi Manchester United dalam tempo yang sangat singkat. Selain itu, Manchester United menyadari bahwa ada beberapa klub top Eropa yang berminat untuk membajak sang pemain, hingga dirasa perlu mengambil langkah preventif. Laporan tersebut mengklaim Manchester United sudah mulai berbicara dengan perwakilan Bruno Fernandes. The Reds Deville langsung memutarakan keinginan untuk memperpanjang kontrak sang playmaker. Ajakan tersebut langsung disambut baik oleh perwakilan Bruno Fernandes. Bahkan Manchester United dikabarkan siap memberikan kenaikan gaji yang besar kepada pemain asal Portugal itu demi bertahan di Old Trafford. Bruno Fernandes saat ini masih belum kembali ke Manchester United. Yang masih berlibur bersama keluarganya setelah memperkuat Portugal di Euro 2020. Bruno Fernandes dijadwalkan baru kembali ke Old Trafford pada awal Agustus mendatang untuk menjalani pramusim bersamaan The Reds Deville. Teresulamaut MU musim depan Manchester United bakal mempunyai teresulamaut di lini depan dengan datanya Jadol Sancho. Setelah melalui drama yang panjang, Manchester United akhirnya mendapatkan Jadol Sancho. Manchester United sudah mengincar Sancho sejak musim panas 2020. Namun pada saat itu pihak dari Manchester United tak menyanggupi permintaan nilai transfer dari Borussia Dortmund. Borussia Dortmund pun akhirnya melunak dan bersedia menurunkan harga Sancho. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, setan merah setuju untuk membayar sebesar 90 juta euro atau sekitar 1,5 triliun rupiah dan dikontrak hingga 2026. Ada pun Sancho juga telah merampungkan tes medis bersama Man United dan akan segera diumumkan secara resmi. Penampilan gemilang Sancho di Borussia Dortmund menjadi alasan kuat Man United, ketunjuk merekrutnya. Selama membela Borussia Dortmund, binger asal Inggris itu menorehkan 50 gol dan 64 asis dalam 137 pertandingan di semua kompetisi. Berkat performa gemilangnya di Dortmund, Sancho pun dipanggil memperkuat timnas Inggris di Euro 2020. Dengan datangnya Sancho ke Old Trafford, Scott Manchester United kini punya trisulah maupun muda berdarah Inggris. Sebelumnya, Setan Merah sudah memiliki dua pemain depan berbakat yang Melson Greenwood dan Marcus Rashford. Musim ini, manajer Manchester United oleh Gunas Serger bisa menurunkan ketiganya sekaligus sebagai starting eleven dalam satu laga. Jodol Sancho dan Greenwood dimainkan sebagai penyerang sayap dan Rashford sebagai penyerang tangga. Ketiganya masih relatif muda, Rashford berusia 23 tahun, Greenwood baru 19 tahun dan Sancho 21 tahun. Trisulah Sancho, Greenwood dan Rashford tentunya masih didukung bintang Manchester United Bruno Fernandes dan juga Paul Pogba di lini tengah. Terima kasih telah menonton!